Selamat pagi buat kita semua sahabat tani dimanapun berada, saya kembali mengunjungi lahan sayur ya. Seperti di video sebelumnya, saya sudah pernah mengulasnya buat kita, tetapi ada persoalan sekarang ini ketika dilakukan penanaman sayuran bayam. Jadi di saat musim kemarau, dia sangat cocok ya, karena bayam ini, seperti ulasan saya, cocok ketika dia ada cahaya yang teratur. Tapi di saat musim hujan seperti sekarang ini, masih tetap ditanami bayam, seperti yang ada di belakang saya ini, tetapi pertumbuhannya kurang ya, karena kurang pencahayaan. Karena di saat musim hujan ini, tanaman bayam ini mengalami penurunan kualitas. Karena dia kurang cahaya itu, dia di saat dibenihkan itu, daunnya itu terkadang dia kena terpah hujan, sehingga dia hancur ya, kayak apa terlalu lembab dia seperti tidak merata tumbuhnya. Oke, bagaimana proses pengerjanya? Itulah yang saya suka dari sahabat saya ini dari dulu. Dia nggak pernah putus asa, walaupun situasinya dia ingin mencoba terus, sampai akhirnya ada yang tumbuh ya. Oke, kita simak video berikut ini. Oke, sahabat Tani, begini keadaan bayam ya, yang sudah berusia sekitar 10 hari, ya, bisa dikatakan 10 hari ini. Tapi dia, ketika ditanam musim kemarau, ini bayamnya tumbuhnya merata, ya. Tapi di saat musim hujan seperti sekarang ini, dia mengalami pembusukan daunnya. Tapi ini lumayan, karena beberapa hari ini sudah ada turun hujan, tidak terlalu beras ya, tapi pertumbuhannya bisa kita lihat nih sekarang, sudah semakin bagus. Mudah-mudahan berapapun yang hidup di sini, itu yang selalu disyukuri sahabat Tani saya ini. Jadi, di saat musim hujan seperti sekarang ini, kangkung yang banyak ditanam ya, di area ini. Bisa kita lihat, sahabat Tani. Seperti ini, sahabat Tani ya, lahan kangkung. Sangat subur kalau kangkungnya, tidak ada lagi menanam bayam ya, karena kayaknya agak sia-sia menanam bayam, kurang maksimal hasilnya. Tetapi, sahabat Tani yang ada di sini, sahabat saya, dia tak pernah putus asa, tetap menanam bayam ya. Ini ada tanaman bayam yang sudah berusia sekitar 4 harian ya. Sudah mulai nongol, tapi tidak begitu merata, karena musim hujan ini. Itu penyebabnya sahabat Tani. Kebanyakan dia menanam kangkung ya, seperti ini. Mana yang bisa tumbuh bagus, itulah yang ditanam. Ini sebentar lagi, ini sudah sekitar 15 harian ya, sebentar lagi ini akan dipanen. Dan persoalan yang kedua di saat musim hujan ini, ketika sahabat Tani berlomba dengan gulma ya. Jadi kalau di saat kemarau ini, gulmanya bisa bersih nih. Tapi ini tercampur dengan gulma ya. Karena sahabat Tani di daerah saya ini mempergunakan pupuk kandang. Pupuk kandang sebagai pupuk dasar di lahan ini, sebelum melakukan penanaman sayuran. Sehingga gulmanya banyak seperti ini. Ya, bisa kita perhatikan di sela-sela sayur ini ya. Ini rumput yang tumbuh dari kompos ya. Sapi ya, seperti itu sahabat Tani ya. Ini sangat lomba dengan rumput. Bisa kita lihat jenis rumputnya seperti ini ya sahabat Tani. Sangat cepat tumbuhnya ketika musim hujan. Tapi kalau di saat musim kemarau, itu tidak ada. Bisa cepat dibersihkan. Oke. Ini sangat bagus ya. Pertumbuhannya. Seperti ini sahabat Tani. Bayamnya ditaburi tapi yang tumbuh cuman sikit-sikit ya. Nah ini. Bisa kita lihat ini jarang-jarang. Tidak seperti di musim kemarau ya. Kalau kangkungnya subur dia. Bayamnya. Ini kelihatan agak hijau karena campur dengan gulma ya. Tidak bayam semua ya. Bisa dilihat. Anilah persoalan yang ada pada saat film. Walaupun seperti ini tetap dilakukan penanaman bayam. Seperti ini pengolahannya. Lahan ini ya sahabat Tani. Kangkung yang sudah berusia sekitar 6 harian ya. Sudah mulai tumbuh. Kangkungnya baru tumbuh. Seperti ini kangkungnya kalau baru nongol ya. Jadi bertingkat. Dia bisa panen tiap hari. Oke sahabat Tani. Di sana pun ada ditanam. Gambas ya. Gambas. Sangat kreatif. Demikian. Nah ini sahabat Tani. Usia kangkung yang sudah lepas panen semalam ya. Udah di kisaran sekitar 20 harian ya. Sahabat Tani. Bayam ini. Apa kangkung ini sudah siap untuk dipasarkan. Jadi usia seperti ini. Sudah dipanen. Karena kebutuhan sayur di daerah kami. Sangat besar ya. Jadi harus dilakukan penanaman tiap hari. Seperti itu sahabat Tani. Mudah-mudahan video ini dapat memberikan ulasan baru. Semangat baru. Buat kita semua. Saya mau coba meliput sahabat saya. Bagaimana dia melakukan penanaman tumpang sari. Sepertinya ini. Ini kebiasaan yang tidak bisa ditiru sahabat lain. Ini dia nih. Dia ketawa terus. Makanya saya bilang. Inilah sahabat saya yang selalu memberikan motivasi. Ini kacang panjang. Kacang panjang. Ya bisa diperhatikan. Biselanya ini ditanami lagi kangkung. Dia tidak berani menanami bayam. Karena pada saat ini. Nanam bayam itu tidak cocok. Nah ini dia. Ini sudah ditaburi. Biji kangkung ya. Cuman belum ditutup. Ya. Ini bijinya. Bisa diperhatikan sahabat Tani. Seperti ini. Mungkin dia kesorean semalam. Jadi tidak sempat melakukan penutupan. Nah ini lahannya. Yang baru dipersiapkan dia ya. Oke. Jadi kacang panjang naik. Kangkungnya pun sudah nanti panen. Seperti itu sahabat Tani. Nah seperti ini cara. Melakukan penanaman bayam ini. Banyak pola. Ini tanpa diukur lagi nih. Sudah terbiasa dia mengerjakan seperti ini nih. Nampaknya. Ukurannya pun pas. Kalau ditarik meteran mungkin ini tidak ada larinya nih. Karena dia memang udah hobinya memang disini dia nih. Oke sahabat Tani. Semoga video ini dapat memberikan inspirasi. Buat kita semua. Sahabat Tani dimanapun berada. Setelah dilakukan seperti ini. Baru dimasukkan bibit ya. Coba kita tengok bibitnya. Bibit apa. Oke. Seperti ini bibit yang dipergunakan ya. Sahabat Tani. Kangkung. Benih kangkung unggul. Merk Bika. Iya. Merk Bika. Ini yang dipergunakan. Demikian. Oke sahabat Tani. Demikianlah ulasan yang saya buat tentang. Penanaman kangkung. Dan juga bayam. Yang walaupun pada saat ini. Belum saatnya sebenarnya menanam bayam. Ya. Karena musim penghujan. Kurang bagus. Tetapi saya meyakini. Dengan ulasan ini. Kita dapat mengambil. Mengambil pengalaman. Masukan baru. Buat kita semua sahabat Tani. Dimanapun berat. Tetaplah berkarya. Tetap semangat. Selagi kita semua masih diberikan kesehatan. Salam Tani. Salam Sehat. Sekian. Selamat menonton! Selamat menikmati! selamat menikmati